Halo selamat datang kembali di IDA Explore Insider Channel bahas saham tanpa ribet Oke sebelum kita mulai jangan lupa untuk siapkan kopinya cemilan dan juga catetan ya buat intip-intip saham apa kira-kira yang akan berkerak besok Dan hari ini juga saya yang beberapa saham kemarin yang di video sebelumnya udah gak kita bahas lagi karena beberapa juga sudah ada yang naik yang cukup tinggi ya Bahkan sampai sempat arah hari ini jadi beberapa aja yang kita update mungkin ada beberapa yang baru juga ya Jadi dipantau-pantau mudah-mudahan bisa menjadikan pilihan buat teman-teman semua Oke langsung aja ke saham yang pertama yaitu ada, oh sorry kita ke ISG dulu ya Nah ISG hari ini terkoreksi kembali ya 0,05% tipis sekali ya Ini dia mencoba menembus M30 nya tapi akhirnya ditutup terkoreksi 0,5% Gak apa-apa ini masih oke ya masih di dalam box ya masih di atas bottom box 6.675 Mudah-mudahan sih masih bisa sideways dulu beberapa waktu sebelum bisa memberi lagi breakout untuk naik lagi ke atas Oke kita langsung aja ke saham yang pertama ada MPMX Nah untuk MPMX ini sudah di area support ya ini sudah ada signal buy Nah ini kemarin sebelumnya di hari selasa, eh senin kemarin ya ini dia merah lalu hari ini ditutup dengan candle doji ya Mudah-mudahan sih ini bisa naik ke atas di perdagangan besok jadi dipantau-pantau aja ya Tapi kalau misalkan ternyata dia turun lagi di bawah 990 Ya sebaiknya jangan masuk karena dia akan melewati support terkuat saat ini Dan untuk targetnya boleh pakai target di 1100 ya untuk target terdekatnya atau target di bottom box sebelumnya yang ditembus sama MPMX nya Kita lanjut ya ke saham berikutnya ada GDST Nah GDST sebetulnya signal sih sudah ada dari hari Jumat kemarin tanggal 9 Nah ini mesin naik-naik terbatas ya hari ini juga sudah sempat menembus M10 nya Tapi akhirnya dia closing persis di harga M1 ya atau di harga 140 Tapi ini masih boleh dipantau ya pergerakannya untuk minggu ini kalau dia lanjut naik lagi Memang targetnya agak pendek dulu yaitu di harga 152 Tapi kalau bisa closing di atas ini boleh hold dulu ya untuk GDST Dan untuk stop loss teman-teman bisa pakai stop loss di bawah harga 126 ya untuk saham ini Kita lanjut ya ke saham berikutnya Nah ini khusus buat teman-teman investor ya BBRI BBRI hari ini membuat signal lagi ya menguat 2,7% Nah ini kalau misalkan BBRI masih lanjut mudah-mudahan bisa tembus lagi nih 5600 nya ya Kalau misalkan dia tembus lagi 5600 nya berarti dia mudah-mudahan sih bisa bikin new ATH ya Karena top box nya atau resistance ataupun new ATH nya itu ada di 5625 Mudah-mudahan sih bisa naik lagi ya buat teman-teman investor ini Makin profit dari BBRI Selanjutnya ada BNBA Untuk BNBA hari ini lanjut menguat ya 6,2% Volume masih bagus hari ini Ini belum breakout ya ini kalau breakout 700 nya ini bagus Dan target terdekatnya di 730 mudah-mudahan tercapai ya Dan ini signalnya dari tanggal 7 kemarin ya hari Rabu ya mudah-mudahan sih masih bisa lanjut naik lagi untuk BNBA nya Apalagi kalau bisa breakout 700 atau breakout top box nya ya Apalagi kalau bisa closing data 730 ini akan makin bagus lagi untuk BNBA Selanjutnya ada BABP Untuk BABP ini kita update aja ya Ini memang signalnya sudah dari tanggal 8 kemarin hari Kamis ya Ini hari ini dia breakout 82 ya dan sudah sempat menyentuh harga 86 Nah ini dipantau aja kalau misalkan besok lanjut ya Kalau misalkan lanjut mudah-mudahan sih bisa closing di atas harga 87 Tapi kalau misalkan dia koreksi selama masih bertahan di atas 82 harusnya masih aman Jadi harapannya sih bisa breakout 87 akan bagus ya Mudah-mudahan kalau bisa tembus 87 dan bertahan sampai dengan closing Untuk target berikutnya akan kita update lagi Selanjutnya ada BABP Nah untuk BABP hari ini juga ikut naik ya 3,5% Ya untuk BABP ini kalau misalkan ternyata besok dia lanjut ya Ini dia belum berhasil breakout harga 60 nya ya Kalau misalkan dia breakout harga 60 nya ini bagus targetnya adalah di harga 64 Ya mudah-mudahan bisa breakout di perdagangan minggu ini ataupun besok Kita lihat aja untuk backup ya Mungkin dia mau menemani BABP nya atau MNC yang lain Mudah-mudahan kita pantau aja ya Selanjutnya ada DILT DILT hari ini juga kembali signal ya Dia menguat 5,2% Untuk target terdekat di 258 dulu ya Ini tapi kalau misalkan dia bisa tembus Ini boleh hold dulu memang sahamnya sedang uptrend Mudah-mudahan sih bisa lanjut naik lagi Masih ada resistance atau top box terdekat Yaitu di harga 280 nya ini juga bisa dijadikan target ya Tapi dia harus closing dulu di atas 258 nya Selanjutnya ada Archie Untuk Archie ini Untuk Archie ini hari ini menguat 1,19% ya Dan ini belum bergerak terlalu tinggi Signalnya pun baru di hari Rabu kemarin tanggal 27 ya Ini belum naik cukup tinggi Ini dipantau aja kalau dia bergerak naik lagi di perdagangan minggu ini ya Untuk targetnya sih agak jauh Yaitu di 380 Tapi masih ada resistance ya Di harga 350 ini top box atau resistance Kalau berhasil tembus ini akan sangat bagus Jadi dipantau-pantau aja untuk Archie Selanjutnya ada Antam Antam juga masih menguat terbatas hari ini 0,7% Belum berhasil breakout top box 2040 nya ya Tapi kalau misalkan dia bisa tembus dan bertahan di atas top box 2040 Boleh hold dulu ya untuk Antam Mudah-mudahan bisa menuju target 2100 ataupun 2130 nya Lanjut ke saham berikutnya ada Cash Nah CA SH Nah untuk Cash ini sahamnya masih di pepan akselerasi ya Dia aranya 9% ya Kalau nggak salah Nah ini masih boleh dipantau-pantau ya Hari ini dia kembali membuat signal Karena sebelumnya itu signal di tanggal 30 Lalu sudah kena target Lalu dia masuk ke dalam lumpur lagi Dan hari ini kembali keluar dan membuat signal ya Menguat 8,8% Untuk top box nya ada di harga 90 Dan untuk target nya yaitu ada di harga 93 ya Mudah-mudahan sih bisa ditembus atau bisa kena target nya Untuk stop loss Kalau teman-teman mau masuk saham ini bisa pakai stop loss di bawah harga 76 Kalau mau ambil posisi ya ambil posisi di harga open aja Selanjutnya ada IRSX Untuk IRSX hari ini menguat juga 6,8% Hari ini membuat signal lagi Untuk resistance atau top box ada di harga 87 Nah ini kalau misalkan dia bisa rawat 87 nya bagus Untuk support nya untuk saat ini ada di 129 Tapi kalau teman-teman merasa terlalu jauh Bisa pakai juga support di bawah harga 149 nya Nah untuk IRSX sendiri target nya adalah saat ini di 250 dan 268 ya Ini kalau misalkan dia berhasil breakout Mudah-mudahan sih bisa menuju target nya di 250 ataupun di 258 Tapi saham ini 268 sorry Saham ini pergerakannya cukup volatile Jadi mesti hati-hati ya Kalau mau masuk di saham ini Kalau mau ambil posisi bisa antri-antri di atas harga 164 Kalau dia sempat turun dulu ya Tapi kalau misalkan mau masuk langsung juga gak apa-apa Selanjutnya ada AHAP Nah ini AHAP hari ini bagus ya Dia closing 7,27% ya Dan berhasil breakout Dan berhasil breakout top box ya Ini di harga 58 nya Closing di harga 59 Ini boleh dipantau-pantau ya Kalau besok dia lanjut naik ya Mudah-mudahan sih target nya di Paling pendek target nya di 66 Lalu di Lalu di harga 75 ya Kita lihat aja nanti target nya Sampai mana dia bisa naik Oh ini sorry ini juga bisa target Yaitu di 69 nya ya 66, 69, 74 Jadi dipantau aja Kalau AHAP ini lanjut naik lagi Biasanya sih cukup kencang ya Kalau naik ya Dan untuk stop loss teman-teman bisa pakai stop loss Di bawah bottom box aja ya Atau di bawah harga 53 Mengingat saham ini Saham LK50 Selanjutnya ada Mimix Mimix hari ini juga menguat 9% ya Dan dia berhasil breakout top box Atau resistance 278 nya Ini bagus ya Untuk signal nya sih Sebetulnya sudah ada Dari tanggal 8 kemarin juga Dan hari ini dia berhasil Breakout top box Untuk support teman-teman bisa pakai support Di bawah harga Atau stop loss Di bawah harga 246 Untuk next target nya adalah Di harga 340 dulu ya Untuk Mimix Kita lanjut ke saham berikutnya Yaitu ada PV Ini PV juga hari ini Menguat 4,7% Ini bagus Dia bisa closing Di atas Bottom box ya Di atas Bottom box 174 Dan untuk Next target nya adalah Di 168 Kalau misalkan dia masih lanjut Di perdagangan besok Kalau bisa closing di atasnya Ini boleh hold dulu Dan kalau misalkan dia lanjut lagi Di atas 186 Ini masih ada resistance Di 193 Ini juga bisa dijadikan target Tapi kalau mau Hold dulu Kalau misalkan dia bisa tembus 193 Dan bertahan sampai dengan penutupan Ini masih ada target berikutnya Nanti kita akan update lagi Lanjut ke saham berikutnya Yaitu agro Ini kita update aja ya Agro ini signal nya Dari tanggal 5 Juni kemarin Hari Senin Ini yang sudah masuk Hari ini Yang tanggal 5 kemarin Kalau masih hold Berarti sudah sekitar 10%an ya Untuk profit nya Dan hari ini Dia berhasil breakout top box lagi Di 386 ya Closing di harga 400 Sorry Closing di harga 396 Dia berhasil breakout top box Dari harga 386 ya Untuk next target nya Ini teman-teman Ini teman-teman adalah Di 426 ya Tapi dia harus Lewatin dulu Ini resistance Di sekitar Di harga 404 nya Kalau bisa tembus Boleh hold Tapi kalau misalnya Nggak tembus Mungkin boleh TP dulu ya Di harga 402 Kita lanjut Kita lanjut ya Kesalahan berikutnya Ada BTPS BTPS hari ini signal Ya Tapi kalau mau masuk Kita lihat ya Besok Kalau dia lanjut Untuk target nya Ini pendek aja dulu ya Untuk BTPS Boleh di target Di harga 1990an Ya Atau kalau mau tanggung Boleh pakai Target di bottom box Yaitu Di harga 2020 nya Dan untuk support nya Ya Untuk saat ini Ada di harga 1870 Kalau dia closing lagi Di bawahnya Sebaiknya keluar Tapi kalau misalkan Dia lanjut menghijau Di perdagangan besok Ya Boleh masuk Untuk target nya Di 1990 Dan juga 2020 Tapi kalau misalkan Dia koreksi lagi Ya Selama koreksinya Nggak tembus Dari 1870 Mungkin teman-teman Kalau mau spec buy Buy on weakness Atau buy on support Bisa Selanjutnya ada Elite Elite signal nya kemarin Ini sudah kita bahas ya Hari ini masih menguat terbatas Hari ini menguat 2,7% Naik tipis ya Ini kalau misalkan lanjut Untuk target nya Boleh di 202 Ataupun di 226 Ya Untuk Elite Ya kita lihat aja Apakah Elite bisa Menembus 226 Kalau misalkan Menembus 226 Boleh Target nya dinaikin ke 254 Lanjut ke Selan berikutnya Ada Prim Prim hari ini Breakout top box 97 nya Volume nya masih bagus Ya Ini kalau lanjut Untuk next target nya Adalah di 105an Ya Kalau 105 nya tembus Boleh Next target nya Di 127 Untuk saat ini Dan target utamanya Paling jauh adalah Saat ini adalah Di 145 Dulu ya Untuk Prim Jangan lupa Support nya di Harga 85 Kalau dia Candle melah Atau Closing Closing di bawah 85 Sebaiknya Segera keluar dulu Karena saham ini Masih downtrend Lanjut ke Saham berikutnya Yaitu Heal Heal kemarin Masih ada signal Ya kemarin signal Hari ini dia lanjut Menguat Sempat menyentuh Top box nya Di 1385 Tapi belum tembus Ya Modem rasi Besok masih bisa ditembus Kita lihat aja Kalau dia berhasil menembus Untuk target terdekat Di 1410 Dan 1445 Selanjutnya Ada SRTG Untuk SRTG Hari ini dia Break out top box Ya Di 1605 Closing di harga 1670 Untuk next target nya Boleh Kalau misalnya Teman teman Masih hold Saham ini Next target nya Boleh pakai Di 1765 Untuk saat ini Dan juga Jangan lupa Untuk stop loss nya Kalau ternyata Dia balik arah lagi Karena saham ini Masih downtrend ya Bisa pakai stop loss Di bawah harga 1530 Kita lanjut ya Ke saham berikutnya Yaitu Ada Men Nah ini men Di papan akselerasi juga ya Dia 9% Pergerakannya Pergerakannya Maksimal arah nya Ini dipantau aja Kalau misalkan besok Lanjut ya Hari ini dia berhasil Break out 46 Ya Ini Sahamnya Lagi di LK 40 ya Untuk stop loss Bisa pakai stop loss Di bawah harga 42 ya Ini kalau misalkan lanjut Untuk next target nya Terdekat adalah Di harga 50 Kalau bisa Nanti dia misalkan Bisa tembus Dan bisa bertahan Di atas 50 Ya Kalau bisa tembus Ini akan Bagus Mudah-mudahan sih Bisa lanjut Naik terus ke atas Untuk men Selanjutnya ada IMJS IMJS hari ini Kembali menguat lagi Ini kalau misalkan lanjut Mudah-mudahan sih Bisa lewat dari 362 nya Untuk target nya Di 400 Dan di 426 Mudah-mudahan sih Masih bisa lanjut Untuk IMJS nya Buat yang masih Hold saham ini Lanjut ke saham berikutnya Ada WOMF Nah untuk WOMF Ini tidak liquid ya Sahamnya Jadi alokasinya Dananya diperhatikan Tapi ini Hari ini dia menguat 4,3% Kalau misalkan Ternyata dia lanjut lagi Tembus 3,40 nya Boleh Kalau masih Mau hold Untuk Resisten Di atas 3,40 Yaitu adalah Di 3,48 Dan juga Ini juga Resisten juga Yaitu di harga 3,44 nya Nah ini kalau misalkan Dia bisa tembus 3,44 3,48 Untuk next target nya Adalah di 364 Ini signal nya Dari hari Senin kemarin Nah untuk stop loss nya Teman-teman bisa pakai Stop loss di bawah Harga 312 Untuk WOMF Lanjut ke Saham berikutnya Ada BNBR BNBR menguat 3,2% Closing Di harga top box Atau di harga 63 Belum Berhasil bertahan Di atas harga top box Ini masih boleh dipantau Kalau misalkan Teman-teman Mau buy on break Kalau misalkan Ternyata besok Rame di atas 63 Atau di harga 64 Kalau mau masuk Boleh aja Kalau mau pakai Strategi buy on break Dan untuk target nya Adalah di 66 Kalau bisa closing Di atas nya Ini juga masih Boleh hold dulu Untuk BNBR Lanjut ke Saham berikutnya Ada BDKR BDKR hari ini Menguat lagi 2,7% Closing di atas 294 target nya Closing di harga 296 Ini bagus sekali Kalau lanjut Mudah-mudahan Bisa tembus juga 302 nya Ini kalau tembus 302 Berarti dia Mau bikin New ATH lagi Kita lihat aja Untuk BDKR Apakah masih lanjut lagi Di perdagangan besok Selanjutnya ada Adi Adi kenapa Saya masukkan Ke dalam Video hari ini Karena hari ini Dia berhasil Breakout target nya Di 436 Ini signal nya Sebetulnya dari hari Selasa tanggal 30 Mei Ini Sampai hari ini Masih lanjut naik 10% Mudah-mudahan Dan bahkan Dia Sempat Menembus Juga ada menembus Target di 454 nya Kalau lanjut Next target nya Adalah di 474 Dan juga di 482 Kita lihat aja Apakah Adi Sorry 484 Apakah Adi bisa menembusnya Kalau bisa tembus Berarti masih boleh Hold dulu Jangan lupa naikkan Tering stop nya Buat yang sudah punya Kita lanjut ya Ke Salah berikutnya Ada CMNT Ini CMNT Masih boleh dipantau Ini pergerakannya Dia Sebetulnya Ada support terkuatnya Ada di harga Sorry Ada di Harga 780 Nah ini Kalau misalkan Dia kan sudah Mantul dari Area support 780 Ini kalau misalkan Dia lanjut Dan berhasil Breakout top box 835 Target nya Boleh langsung Pakai target 930 Untuk Untuk CMNT Ini dipantau aja Kalau misalkan belum punya Masih bisa masuk Bisa antri-antri Di atas harga 820 Lanjut ke Salah berikutnya Ada Harum Harum Ini masih bagus Hari ini Dia kembali Breakout top box 1500 Closing di harga 1505 Target nya Belum kena ya Di harga 1585 Apakah Besok bisa kena Ya kita pantau aja Sama-sama Yang sudah punya Jangan lupa naikkan Trailing stop nya Atau boleh pakai support Atau boleh pakai stop loss Di bawah harga 1400an Ini buat yang masuk Dari bawah ya Dari tanggal 29 Selanjutnya ada SMMT SMMT hari ini Juga berhasil Breakout top box 690 Sempat menyentuh Resisten Di 710 Tapi hari ini Akhirnya closing Di atas top box Atau di harga 695 Top box nya Ada di 690 Target nya masih sama Di 755 Tapi dia harus Lewatin dulu Resisten Di 710 Dan juga 730 Lanjut ke Saham berikutnya Yaitu CHEM CHEM ini boleh Dipantau-pantau Pergerakannya Untuk Pergerakan besok Untuk top box nya Ada di 113 Atau resistennya Ada di 113 Ini kalau bisa tembus Masih ada resisten Juga di 117 Target nya boleh Di 124 Ataupun di 138 Tinggal kita lihat Apakah CHEM Mampu ke Harga 139 Atau enggak Kita lantau ya Untuk CHEM Di perdagangan besok Ataupun minggu ini Signalnya sudah ada Dari tanggal 9 Atau tanggal Hari Jumat kemarin Selanjutnya Kita lihat Ada KRYA KRYA Ini masih bertahan Di atas top box Dan hari ini Kembali menguat lagi 4% Ini bagus Ini kalau lanjut Targetnya masih sama Di 106 Ini jadi Yang sudah punya Masih boleh hold dulu Untuk KRYA Mampu bisa ke 106 Selanjutnya Ada MTEK MTEK Lanjut ya Ini juga kemarin Sudah kita bahas Hari ini dilanjut Menguat 6,15% Sudah kena Top box nya Di 710 Tapi dia Enggak tembus Mesti agak hati-hati juga Takutnya balik arah Tapi kalau misalkan Ternyata dia besok Bisa lanjut lagi Atau bahkan bisa Tembus 710 Atau bisa closing Di atas 725 Mudah-mudahan Targetnya bisa kena Sekitar di harga 840-an Untuk MTEK Oke kita lanjut Ke saham berikutnya Yaitu ada BMTR BMTR Hari ini dia Triple kill Selain Dia tembus 316 320 Dan 324 Closing di 326 Bagus banget Untuk next target Ada di 324 Mudah-mudahan tercapai Untuk BMTR Lanjut ke SMSM Hari ini SMSM Juga bagus Ini dia Berhasil closing Di atas Target 1860-nya Masih ada Resisten Tapi belum dicentuh Yaitu di 1890 Dan juga Masih ada Resisten lagi Di 1915 Apakah akan Ditembus di Perlukan besok Kita lihat saja Kalau misalkan Tembus Masih boleh hold dulu Ini saham ini Juga Saham yang Sangat-sangat Uptrend Mudah-mudahan Bisa lanjut Naik lagi Untuk SMSM Tidak mau kalah Dengan SMSM DRMA Juga ini Kembali menguat lagi Bahkan bisa close Di atas 1290 Atau closing Di harga 1295 Dia juga bisa Dibikin ATH Baru lagi Di 1350 Yang sudah punya Masih bisa hold Ini masih Uptrend Sahamnya Mudah-mudahan Bisa naik Terus Dan bisa Bikin profit Yang sangat besar Buat teman-teman Lanjut Ke saham berikutnya Ada Bell Bukan ada Bell Untuk ada Bell Ini boleh dipantau Untuk perdagangan Minggu ini Atau besok Kemarin Koreksi Hari ini Lanjut Menghijau 1,7% Masih ada Resisten Di 118 Kalau tembus Boleh Targetnya Di 124 130 Atau Kalau mau Pake Target 141 Juga Boleh Selanjutnya Ada ASA Bukan ASA ASHA Hari ini Juga Menguat 4,2% Ini Bertahan Cukup lama Di atas Support 94 Akhirnya Mulai Bergerak Hari ini 4,2% Untuk Next Targetnya Kalau dia Lanjut Boleh Pake Target Di Harga 104 Atau Di 105 Kalau Bisa Closing Di Atas 105 Boleh Hold Dulu Tapi Kalau Misalkan Tidak Tembus Atau Bertahan Di Bawah 105 Boleh TP Dulu Untuk ASA Selanjutnya Ada Hoki Hoki Hari ini Volumenya Mendadak Tinggi Boleh Dipantau Untuk Perdagangan Besok Atau Perdagangan Minggu Ini Kalau Dia Berhasil Breakout Dari 92 Target Terdekat Ada Di 96 Tapi Kalau Misalkan Tembus 96 Boleh Hold Dulu Mana Tahu Target Targetnya Bisa Ke Harga 115 Mudah Mudah Kita Lihat Perkembangannya Kemarin Di hari Kamis Candle Merah Terkoreksi 2% Lalu Hari ini Doji Mudah 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 Untuk Support Teman Teman Bisa Pake Support 88 Kalau Closing Di Bawahnya Mau Keluar Dulu Juga Boleh Selanjutnya Ada Mine Mine Hari Ini Juga Menguat 0,4% Saham Ini Tidak Liquid Jadi Alokasi Dananya Diperhatikan Ini Kalau Misalkan Mine Tinggal Kita Lihat Biasanya Suka Bareng Sama Cepin Dan Java Tapi Hari Ini Dia Masih Bergerak Santai Kita Lihat Apakah Ada Kelanjutan Lagi Kalau Misalkan Dia Bisa Naik Lagi Dan Bisa Breakout 450 Untuk Target Yang Yang Belum Kena Adalah Di 466 Waktu Itu Ini Signal Sudah Ada Di Tanggal 22 May Lalu Ada Signal Sale Mungkin Karena Sudah Kena Target Di Tanggal 29 May Lalu Ini Belum Ada Signal Lagi Kita Lihat Apakah Besok Dia Buat Signal Lagi Atau Nggak Untuk Support Teman Teman Bisa Paket Atau Stop Loss Di Bawah Harga 424 Untuk Main Dan Samen Terakhir Ada TBLA Nah TBLA Ini Masih Signalnya Sudah Ada Dari Tanggal 5 Juni Tapi Belum Berhasil Breakout Top Box Dipantau Aja Kalau Dia Tembus 660 Untuk TBLA Ini Juga Tidak Terlalu Liquid Apokasi Dananya Juga Diperhatikan Kalau Dia Bisa Tembus 660 Untuk TBLA Boleh Target Di Harga 680 Kalau Tembus 680 Dan Bisa Bertahan Di Atasnya Atau Bahkan Bisa Lanjut Lagi Ke Harga 710 Oke Sampai TBLA Dulu Mungkin Sampai TBLA Aje Untuk Hari Ini Terlalu Panjang Terima Kasih Sudah Menonton Channel Ini Jangan Lupa Support Dengan Like Subscribe Aktifkan Lonceng Dan Share Video Ini Ke Teman Lain Jangan Lupa Kalau Mau Gabung Di Grup Telegram Yang Sudah Saya Selamatkan Di Kolom Deskripsi Silahkan Buat Ngobrol Tanya Saham Buat Tukar Informasi Dengan Teman Teman Yang Ada Di Grup Tersebut Oke Terima Kasih Sudah Menonton Sampai Ketemu Lagi Di Next Video Bye Bye